Hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita, yaitu kita masuk ke bagian Flutter-nya. Dan kita akan lihat seperti apa sih sebetulnya sebuah aplikasi Flutter ketika pertama kali di-generate template-nya. Kalau kita membuat sebuah aplikasi Flutter, kita bisa, si Flutter SDK itu akan memberikan contoh atau template aplikasi yang biasanya disebut sebagai counter app, misalnya sebagai bootstrap. Anda bisa menggunakannya terus-menerus atau Anda bisa menghapusnya, enggak masalah. Di kuliah hari ini, berikut adalah agenda yang kita akan coba bahas. Yang pertama, kita akan mencoba membedah aplikasi counter. Aplikasi counter itu yang tadi saya sebutkan juga, berupa template Flutter. Kemudian, sebetulnya ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter, itu sebenarnya kita melakukan apa sih? Nah, yang kedua ini akan kita bahas, yaitu kita memasukkan widget, dan di dalam widget itu nanti kita akan membentuk pohon widget atau widget tree. Kemudian kita juga akan membahas tentang tipe widget, dua tipe umum, dua tipe widget yang umum kita dapati di dalam Flutter. Kemudian juga ada object step atau object status. Kemudian ketika kita membuat sebuah widget, di dalamnya pasti ada metode build. Dan di dalam metode build ini kita menggunakan sebuah parameter atau argumen yang biasanya berupa object build context ini. Nah, pertanyaannya apa sih sebetulnya fungsi dari build context ini? Ini juga akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kemudian, style pemograman apa sih yang digunakan dalam membuat sebuah aplikasi Flutter? Apakah sama dengan ketika kita membuat aplikasi natif, misalkan di Android gitu, kita sering banyak menggunakan warisan? Ataukah kita menggunakan komposisi? Dan maksudnya itu seperti apa? Nanti akan kita lihat. Jadi ini agenda kuliah kita. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita membedah aplikasi Flutter yang biasa kita dapatkan ketika kita memulai sebuah programan mobile menggunakan Flutter ini. Untuk membuat sebuah aplikasi Flutter, ini ada dua opsi ya. Ketika kita membuat sebuah, ketika kita menyiapkan memulai kode gitu ya, ada dua opsi. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan terminal atau command prompt atau power shell. Kalau terminal itu biasanya adanya di Linux atau di Mac OS atau di operating system yang basisnya adalah Unix gitu ya. Biasanya kita sebut sebagai terminal. Nah, kalau Anda menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan command prompt atau power shell ini gitu ya. Nah, ketika kita memulai melakukan programming mobile dengan menggunakan Flutter, kita bisa memulainya dengan menggunakan dua ini. Jadi, menggunakan terminal dengan mengetikan kode command ya. Atau yang kedua adalah dengan menggunakan create app wizard ya IDE gitu. Anda bisa menggunakan Android Studio, Anda bisa menggunakan IntelliJ IDE ya. Anda juga bisa menggunakan visual code, visual studio code gitu. Jadi, opsinya Anda bisa secara coding langsung atau dengan bantuan user interface ya. GUI gitu ya, graphical user interface. Yaitu menggunakan app wizard yang ada di IDE. Nah, jika Anda menggunakan, ini yang kadang suka kita lewatkan kalau kita belajar Flutter ya. Kita langsung menggunakan visual code studio. Tapi ada juga cara lain untuk membuat, menjenere sebuah aplikasi gitu ya. Caranya adalah dengan terminal. Nah, contohnya di bagian bawah ini gitu. Kita bisa memulainya dengan memasuki sebuah directory di mana kita bisa menyimpan semua kode Flutter kita. Ya, contohnya Anda misalkan di dalam mataku ini Anda punya folder khusus untuk belajar Flutter gitu ya. Contohnya di sini Flutter in action gitu. Nah, untuk mengenerate sebuah proyek kode ya untuk aplikasi Flutter ini, kita bisa memanggil command seperti ini. Flutter, create, apa namanya gitu. Di sini contohnya counter app. Nah, ketika kita melakukan enter, si Flutter SDK akan menjenere semua kode-kode yang dibutuhkan untuk membuat sebuah aplikasi counter app ini. Kita tinggal masuk ke dalamnya, counter app, dan kita bisa menjalankan command Flutter Pubget ya. Fungsinya adalah untuk mendapatkan dependensi yang dibutuhkan atau library yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Flutter. Ya, contohnya misalkan library material app gitu. Atau jika Anda misalkan membangun aplikasi khusus untuk iOS, misalkan Anda menggunakan Cupertino misalkan. Ya, selanjutnya Anda bisa menjalankannya yaitu Flutter Run. Ya, mekanismenya ini sebetulnya sama dengan apa yang kita lakukan kalau kita menggunakan Visual Code Studio misalkan. Anda bisa menggunakan ctrl shift P, kemudian create app gitu ya. Kemudian Anda bisa run dengan mengklik tombol run di Visual Studio Code misalkan seperti ini. Ya, nah ini contohnya kalau kita misalkan menggunakan Visual Studio Code ya. Anda bisa langsung melakukan running code yang di-generate itu dengan mengklik tombol ini gitu ya. Apa yang kita peroleh ketika kita melakukan, memulai membuat program Flutter ya, programan mobile. Oh, sorry. Sebelumnya kita, sebelum lanjut kita kenapa saya sering menyebutkan aplikasi Flutter ya, enggak spesifik ke mobile app menggunakan Flutter gitu. Karena dari Flutter Edge terakhir, jadi dua minggu yang lalu itu ada sebuah acara namanya Flutter Engage. Nah, sekarang Flutter SDK sendiri itu dikatakan atau disebut, tidak disebut lagi sebagai mobile SDK gitu. Tapi sebagai multi-platform SDK. Artinya apa? Artinya kita bisa membuat aplikasi tidak hanya untuk kebutuhan di mobile saja gitu, aplikasi mobile saja, tapi kita juga bisa membuat aplikasi website ya dengan menggunakan Flutter, aplikasi desktop juga bisa dengan menggunakan Flutter. Itu apa yang didapat ketika kemarin acara Flutter Engage itu ya. Kemudian salah satunya juga adalah Flutter ini sudah masuk ke versi 2, artinya sudah cukup stabil untuk membuat sebuah aplikasi ya, yang bisa digunakan di level production gitu ya. Nah, ketika kita men-generate sebuah aplikasi Flutter yang baru, paling tidak ini yang kita dapati di struktur proyek yang di folder yang kita buat gitu ya, yang kita sediakan itu gitu. Yang pertama, ada directory Android atau folder Android ya, di mana ini semuanya kalau kita nantinya akan memport aplikasi kita ke Android, nah semua kodenya itu ada di directory ini gitu ya. Begitupun untuk iOS ya. Nah, juga ada sekarang kalau misalnya Anda membuat menjalankan Flutter Create itu lagi, ya nanti akan Anda dapati ada folder web misalnya default ya. Ini tambahan yang terbaru gitu. Kemudian, nah di sini juga kita akan mendapati ada directory namanya lib atau folder namanya lib ya. Nah, folder ini adalah folder utama di mana semua kode yang kita miliki untuk membangun sebuah aplikasi tersimpan. Jadi, semuanya ada di sini. Jadi, 99% waktu yang akan kita gunakan ketika kita membangun sebuah aplikasi Flutter, ini semuanya ada di sini, di folder atau di directory lib ini. Kemudian, di dalamnya paling tidak ada sebuah berkas namanya mine.dart, di mana ini merupakan sebuah berkas yang menjadi titik masuk sebuah proyek gitu ya. Dan ini harus ada. Dan di dalamnya itu harus berisi paling tidak ada fungsi mine. Di minggu lalu ketika Anda membaca artikel tentang Dart, Dart itu untuk memulai menjalankan aplikasinya, menjalankan kode yang kita buat itu harus melalui fungsi mine. Nah, itu juga yang digunakan di dalam Flutter gitu ya. Selanjutnya juga kita mendapati ada folder atau directory test, di mana kita bisa menambahkan pengujian di dalamnya. Contohnya widget test.at. Nah, kalau tadi disebutkan ada 99% di directory lib ya, kita bermain di sana. Nah, paling tidak ada sisanya ada di sini juga, ada di pengujian, kemudian ada di folder Android, iOS, dan web gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya pubspec.yaml ya. Nah, berkas ini tipenya YAML. Singkatan dari YAML is in, in itu is not ya, and markup language. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengelola dependensi dan metadata yang dibutuhkan sebuah aplikasi Flutter. Flutter, contohnya nih kita memasukkan image gitu ya di dalam Flutter. Nah, semuanya harus dituliskan ya, kita misalnya memiliki asset itu adanya di sini gitu, dituliskan di pubspec.yaml ini. Begitu. Kemudian juga ada pubspec.log ya, ini adalah file yang di-generate secara otomatis ya, ketika ada perubahan di file pubspec.yaml. Jadi, ini antara pubspec.yaml dan pubspec.log ini tightly couple atau misalnya saling terkait ya. Dan kita juga punya file yang lain ya, ada readme.md sebetulnya ya. Ada juga file-file lainnya di sini kalau kita lihat, ada directory build ya, kemudian ada directory, apa lagi nih, ada directory dart tool kalau Anda mengaktifkan dart tool ya, kemudian juga kita juga akan menemui ini, counter app.yml gitu ya, ada juga gitignore. Nah, tapi setidaknya ketika kita men-generate sebuah aplikasi Flutter, ini yang kita dapatkan ya. Selanjutnya di dalam mine.dat, isinya itu seperti apa? Ya, isinya itu seperti ini. Jadi, paling tidak ini yang kita, yang dibuatkan oleh Flutter SDK ketika kita memanggil Flutter Create ya. Jadi, ada kumpulan di dalam berkas mine itu, paling tidak ini yang kita dapati gitu. Ada import, ada mine ya, ada kemudian di sini ada stateless widget, ada class widget yang meng-extend status widget, ada class juga class widget yang meng-extend status widget ya, dan juga di sini ada class homepage state yang meng-extend state, di sini object state namanya. Apa sih sebetulnya ini ya? Nanti akan kita bahas juga satu per satu gitu. Nah, kalau tadi kita lihat di sana itu ada tulisan seperti ini yang kita sebut sebagai comment atau komentar. Ini tidak akan dibaca oleh compiler ya. Ini hanya untuk membuat hidup kita lebih mudah lah istilahnya gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita misalkan sharing code dengan orang lain, ketika kita menuliskan komentar seperti ini, ini kita memberitahu orang lain, oh ternyata bagian ini itu untuk apa gitu ya. Tapi pada intinya kalau kita singkat, nah kita dapati sebetulnya hanya sebatas ini saja. Ya, sebatas ini. Dan mayoritas aplikasi Flutter itu semuanya hidup di berkas mine.dat ini. Sehingga sebetulnya fokusnya ada di sini. Walaupun demikian, kita bisa saja menyimpan misalkan kelas My App ini di file.dat yang lain gitu ya. Kemudian juga kelas My Homepage ini juga di kelas yang lain. Itu supaya lebih rapih lah istilahnya. Tapi paling tidak ketika kita membuat sebuah aplikasi.dat, yang pertama kita butuhkan adalah library, ya sebagian besar isinya adalah library pusaka, yaitu dengan cara mengimport library. Anda bisa mengimport library material misalkan di sini, atau library lain dalam bentuk widget sebetulnya. Kemudian juga yang kedua adalah fungsi mine. Jadi tadi dikatakan di dalam berkas mine.dat ini, ini adalah fungsi utama yang menjadi entry point aplikasi kita gitu ya. Dan di dalamnya paling tidak ada sebuah metode yang kita sebut sebagai run app yang membungkus top-level widget. Membungkus widget-widget yang nantinya kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Ya baik itu nanti ada yang namanya status widget, maupun nanti juga ada yang namanya statusful widget. Jadi semuanya ini dibungkus dalam sebuah metode yang kita sebut sebagai run app ini. Sisanya, sisanya itu adalah semua widget yang kita butuhkan. Contohnya di sini, my app ya, pas widget my app, ada dalam bentuk status widget, ada juga my homepage, dan lain sebagainya. Kembali lagi, kalau Anda lihat di sini, ini semuanya, sisanya tadi itu adalah widget. Jadi, aplikasi Flutter itu semuanya didasarkan pada widget. Ya, lagi-lagi ya. Well, enggak semuanya sebetulnya widget, tapi juga ada beberapa bagian yang memang bukan widget, tapi berupa objek lain gitu ya. Jadi kita bisa katakan hampir semuanya, tapi juga itu enggak, porsinya enggak banyak. Jadi bisa dikatakan semuanya widget gitu. Nah, walaupun demikian, objek lain ini juga yang mengontrol adalah widget juga. Nah, widget adalah kelas yang mengabstraksi atau mengetahui cara menggambar ya, merender itu menggambar elemen view di dalam layar. Jadi kalau misalkan kita butuh tombol, kita tinggal menggunakan widget tombol button gitu. Dan dia otomatis tahu nih cara menggambarkannya di dalam layar. Itu tombol itu harus seperti apa. Itu sudah otomatis. Kemudian di dalam widget ini, tidak dipisahkan antara controller dan view. Jadi kalau misalkan kita membuat website, misalkan ada CSS gitu kan, ada markup language, juga nanti ada logic misalkan JavaScript. Nah, di dalam flutter, kita tidak memisahkan bagian-bagian itu gitu. Jadi di dalam widget itu sudah ada yang fungsinya memang dia sudah tahu kalau kita misalkan memasukkan kode ini dia akan merender seperti apa di dalam layar. Selanjutnya untuk artinya nantinya ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita sebetulnya mengkomposisikan banyak widget. Jadi kita membuat sebuah aplikasi itu dengan menempel-nempelkan widget gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda belajar juga di web programming misalkan, dengan menggunakan React framework misalkan. Nah, widget ini itu mirip dengan yang namanya komponen. Hanya saja bedanya tadi, tidak ada pemisahan antara view dan controller gitu. Jadi style-nya juga ada di situ gitu. Widget-widget yang secara umum biasanya kita gunakan, itu bisa, paling tidak kita bisa kategorikan menjadi lima lah gitu ya. Ada yang disebut dengan widget yang tugasnya untuk membuat layout misalkan. Contohnya widget row, column, scaffold, stack gitu misalkan. Kemudian juga ada yang tugasnya untuk menambahkan struktur di dalam layout. Misalkan button, toss, menu, drawer gitu ya. Kemudian juga ada yang tugasnya untuk membangun style, stack style misalkan color ya. Kemudian animation, animasi. Ada juga yang tugasnya untuk memposisikan dan alignment misalkan center atau padding. Nah, semuanya ini nanti biasanya akan kita gunakan ya. Bukan biasanya, pasti akan kita gunakan. Terutama untuk bagian layout. Nanti Anda akan belajar row, column, scaffold, dan sebagainya. Di dalam membuat widget, kalau Anda perhatikan dengan seksama di dalam membuat widget itu, ketika menggunakan widget misalkan status widget, itu ada metode build, ya, yang ini, metode build ini. Nah, metode build ini itu harus ada ketika kita menggunakan widget. Jadi, di dalam sebuah widget itu harus ada metode build. Yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membangun widget, gitu, mengembalikan widget, gitu. Sehingga tadi kan ketika kita membuat aplikasi Flutter, sebetulnya kita mengkomposisikan. Nah, supaya nantinya komposisi widget itu bisa direndar, bisa digambarkan di dalam layar, nah, kita membutuhkan metode build ini. Nah, Anda perhatikan juga, metode build ini juga membutuhkan argumen, ya, yaitu build context. Nah, kita akan bahas di beberapa slide ke depan, gitu, build context itu apa. Tapi di bagian ini, kita mengetahui ada metode build yang penting, ya, di mana dia akan mengembalikan sebuah widget, gitu. Di sini contohnya adalah material app. Material app ini nanti fungsinya untuk misalkan kebutuhan desain, gitu, ya. Kita lihat satu persatu, nih. My app adalah turunan dari stateless widget. Jadi, di dalam Flutter itu ada widget yang namanya, yang tipenya itu adalah stateless. Kemudian ada anotasi, nih, override, gitu, ya, karena kita melakukan pewarisan terhadap stateless widget di sini. Ini kita melakukan override, ya, untuk pemanggilan metode build ini. Jadi, cara untuk melakukan building-nya itu tersahat kita, makanya kita override di sini, gitu, ya. Tapi harus dipanggil, karena tadi membutuhkan, ya. Kemudian, nah, setiap widget memiliki metode build, ya, yang tadi, dan nantinya akan mengembalikan widget lain. Contohnya di sini adalah widget material app, ya. Widget material app ini adalah bawaan dari Flutter yang membungkus aplikasi kita, ya, yang di dalamnya itu sebetulnya berisi fungsionalitas khusus desain material. Kalau Anda pernah dengar material desain, ya, dari Google, gitu. Nah, semua fungsionalitas yang ada di material desain itu sudah ada di sini, di widget ini. Jadi, kita tidak perlu lagi untuk, tidak perlu pusing lagi, ya, untuk memikirkan nanti bagaimana caranya misalkan membuat Flutter Action Button, gitu, ya. Bukan Flutter Action Button, floating action button, gitu, ya. Kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk menambahkan library lainnya, gitu, karena itu sudah default di dalamnya, ya. Kemudian, tadi widget juga dikatakan sebagai sebuah kelas yang memiliki konstruktor, ya. Jadi, yang namanya kelas kan ada konstruktornya, ya, ada getter dan setter, ada metode, gitu. Nah, paling tidak di dalam Flutter ini, kita perlu memperhatikan bahwa widget itu biasanya ada konstruktor, ya. Dan biasanya konstruktor akan mengambil argumen, contohnya di sini, nih. Kalau kita misalkan membuat instan dari kelas My Homepage, gitu, ya, ini biasanya ada argumen yang kita bisa tambahkan di dalamnya. Dan penulisan argumen ini biasanya menggunakan yang kita sebut sebagai parameter bernama atau name parameter. Jadi, cara menambahkannya ini bisa seperti ini. Jadi, argumennya kita kasih nama di sini, contohnya title, gitu, ya. Isinya apa? Ini yang kita sebut sebagai name parameter atau parameter bernama, ya. Di dalam sebuah kelas widget juga, itu ada konstruktor. Nah, kalau kita ingat di dalam Java, ketika kita membuat sebuah instan objek dari sebuah kelas, kita butuh menambahkan keyword seperti ini, ya, new, gitu, kan. Jadi, di dalam Flutter pun sebetulnya bisa menambahkan new ini, ya. Akan ada banyak, apa namanya, di dalam Flutter kan banyak widget, gitu. Dan ketika kita membuat instansiasinya, kita bisa menggunakan new ini, gitu. Di dalam Flutter, kita juga lebih prefer untuk menambahkan konstanta. Ketika kita, ketika kita membuat instan sebuah kelas, ya, atau widget, itu kita lebih prefer untuk menjadikannya konstanta atau sesuatu yang tidak diubah lagi, gitu, atau yang kita sebut sebagai immutable. Kenapa? Karena dari sisi performa, dia lebih baik. Nah, supaya kita enggak bingung apakah kita butuh menambahkan new atau konstanta, nah, Flutter sudah menghandle bagian ini, gitu. Jadi, kita tidak perlu bingung untuk menambahkan apakah kita butuh new atau kita butuh konstanta, ya. Kita enggak perlu bingung karena itu sudah dihandle oleh Flutter. Jadi, kita cukup menuliskan seperti ini. Misalkan di sini ada child, ya, kemudian kita bikin kelas baru, ya, di dalam chart ini kita kasih widget namanya text, gitu, dan kita tidak perlu menuliskan new, gitu. Walaupun demikian Anda bisa juga menuliskan, gitu, ya. Tapi best practice-nya kita tidak menambahkan keyword tersebut. Ya, tadi itu adalah anatomi yang kita dapatkan ketika kita memulai sebuah pengembangan aplikasi Flutter. Jadi, dari struktur proyeknya seperti apa, kemudian di dalam file utamanya, ya, mine.dat itu seperti apa isinya, ya. Nah, di dalam proses pengembangan sebuah aplikasi Flutter atau sebuah aplikasi apapun, ya, dalam hal ini lebih khusus ke mobile application atau aplikasi mobile, tentunya waktu itu sangat penting, ya. Jadi, kalau misalkan kita pengen melihat perubahan, gitu kan, kita pengen melihat perubahan yang cepat, gitu. Nah, di dalam aplikasi pengembangan aplikasi mobile native, contohnya di Android, itu untuk melakukan itu sangat sulit, ya. Maksudnya, memang ketika kita melakukan perubahan, itu akan terjadi, akan dimunculkan perubahannya. Tapi waktu untuk mendapatkan perubahan itu lama, gitu. Ya, walaupun sekarang sudah ada juga mekanisme hot reload juga, ya, di Android native, gitu. Nah, di dalam Flutter, karena kita menggunakan Dart, dia memiliki dua tipe compiler, ya, yang ini juga sudah kita bahas di pertemuan pertama, yaitu ahead of time, di mana compiler, tipe compiler ini akan digunakan ketika di level production, gitu. Sehingga dari sisi performa, itu enggak jauh beda dengan kalau kita membuat aplikasi secara natif. Yang kedua adalah just-in-time compiler, atau compiler yang digunakan ketika development. Nah, compiler ini sebetulnya yang penting juga ketika kita melakukan pengembangan aplikasi mobile. Ketika kita melakukan perubahan di sebuah kode, misalkan kita ingin melihat perubahannya, itu kita tidak harus menunggu lama, gitu ya. Implikasinya apa? Implikasinya penulisan dan kompilasi ulang kode itu lebih cepat, dan juga tidak akan mengorbankan kinerja natifnya, gitu. Jadi, dari sisi performa pun enggak jauh beda dengan yang natif, gitu. Nah, untuk menggunakan hot reload, ini juga bergantung pada lingkungan kode yang Anda gunakan, ya. Misalkan Anda menggunakan IDE, Integrated Development Environment, seperti IntelliJ IDE, kemudian Visual Code, ataupun Android Studio, itu sudah disediakan tombol hot reload, sebetulnya. Tapi kalau kita misalkan melakukan perubahan dan kita simpan, itu juga akan otomatis men-trigger hot reload ini, gitu ya. Tapi jika Anda tadi memulainya dengan menggunakan command prompt, atau misalkan terminal, di dalam terminal Anda bisa tinggal menuliskan R, seperti ini. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya, ya. Kalau kita lihat di sini, kita punya kode seperti ini. Kode yang digenerate oleh Flutter, pertama kali yang kita sebut sebagai counter app, fungsinya seperti ini, ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah tulisan Flutter Demo, misalkan saya ingin mengubah jadi Flutter Demo Page, gitu. Nah, kalau kita simpan, ini hot reload akan bekerja. Dan kalau Anda lihat, di sini sudah berubah jadi Flutter Demo Page. Dan ini fungsi dari hot reload tadi itu. Sehingga ini akan membantu proses pengembangan aplikasi yang kita buat. Dan kalau Anda lihat di sini, nilai 4 ini enggak berubah, walaupun kita mengubah ini ya, mengubah title, mengubah judulnya, misalkan. Ini gitu. Ini enggak berubah yang di bawah, gitu. Yang berubah hanya ininya saja. Ini juga kelebihan dari hot reload yang ada di Flutter. Jadi, kita tidak perlu merefresh-nya, gitu ya. Nah, selain hot reload, sebetulnya ada juga tombol refresh. Kalau tombol refresh, biasanya itu terkait dengan kita pengen mereset state yang ada di aplikasi ini. Contohnya tadi 4 ya. Kita bisa reset nih. Semuanya di-reset. Nanti ketika di-render ulang atau di-gambar ulang, ini nilainya akan jadi 0, gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini jadinya. Jadi, itu anatomi yang ada pada aplikasi Flutter. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.